Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yano Madila Dalam acara Salam Ramadu Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Amir Mahud Kaha dari Kota Jawa Barat Sekretaris Komisi Saka, Sako, Bukus Jema, dan Bera Negara Alhamdulillah bahwa hari ini Saya diundang untuk menyampaikan Satu materi Penalasumber Dengan kesakaan termasuk fungsi Dari penambil saka Satuan karya Tentu juga bahwa ini merupakan Satu bagian integral Daripada perbedaan generasi muda Genasi muda yang merupakan Sumber daya manusia yang ketua Yang perlu diarahkan Dibinan dan dikembangkan Untuk menjadi Kembali pembangunan Pada silat Pemiliran generasi muda Dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2010 Itu diamanakan kepada Keperamukaan Namun keperamukaan Tidak bisa berdiri sendiri Karena banyak sekali Instansi juga yang terlibat Diantaranya dengan Alhamdulillah Saka Kenapa Saka diadakan Dan yang sesuatu Saka sudah ada Namun dengan undang-undang nomor 12 Sama binas Presiden tahun ini Gubernur Wali kota punya beban Dengan instansi yang lainnya Melibatkan diri Dengan permukaan Makanya Setiap jenis instansi Ada satuan karya Sekarang satuan karya Yang sudah resmi Mat belas Namun ada juga Berapa satuan karya Yang sedang dirimis Satuan Mbak Baki misalnya Kemudian ada Saka Starbuk yang kemarin Sudah mulai mencoba Ingin di dalamnya Saka pariwisata Termasuk Saka BWPOM Termasuk Saka Adiaksa Pemilu Yang dibetuk oleh Bapil Pak Masuk Alhamdulillah Ini merupakan Sergulwil Dan protokol Dan pemerintah Membantu Terhadap Pembinaan Gerasi Buda Melalui Berapa Alhamdulillah Alhamdulillah Salah satu Pengergian Keluarga Bahwa Saka-saka ini Di tiap Perisobang Akan terakselerasi Dengan merevitalisasi Dulu Organtiknya Kemudian Terakselerasi Menuju Visi Misi Gerang Pramuka Yang betul-betul Diamalkan Sebagai solusi Terhadap Permasalahan Gerasi Buda Saya Aperkisasi Terhadap Perisobang Kota Bogor Yang selalu Melakukan Koordinasi Integrasi Sinkronasi Resimulitasi Sesuai dengan Tujuan Daripada Visi Misi Gerang Pramuka Terima kasih Baik Saya Roni Roni Ismail Selaku Anggalan Di Organtum Dengan Menyampaikan Bahwa Pada saat Hari ini Kelajaran Sosialisasi Peraturan Kewarcat Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Iuran Anggota Gerakan Pramuka Yang mana Bahwa Dalam Aturan Kewarcat Ini Diwagikan Bagi Anggota Pramuka Untuk Membayar Iuran Anggota Yang perlu Ditekankan Dalam Peraturan Kewarcat Ini Adalah Yang Wajib Untuk Membayar Iuran Anggota Adalah Anggota Pramuka Yang sudah Mendaptar Menjadi Anggota Pramuka Artinya Tidak Semua Pesota Didik Yang ada Di Sekolah Menjadi Anggota Pramuka Ketika Pesota Didik Yang akan Menjadi Anggota Pramuka Mereka Harus Mendaptarkan Terlebih Dahulu Untuk Menjadi Anggota Pramuka Setelah Menjadi Anggota Pramuka Barulah Wajib Bagi Mereka Untuk Membayar Iuran Anggota Untuk Besaran Iuran Anggota Diserahkan Kepada Masing-masing Patuan Organisasi Gerakan Pramuka Baik Di tingkat Dugus Depan Di tingkat Kuaran Dan Di tingkat Kuarcat Untuk Range Hasil Musawarah Di Tingkat Cabang Bahwa Untuk Besaran Anggota Mudah Untuk Batas Bawah Ditetapkan Rp1.000 Dan Untuk Batas Atas Rp5.000 Untuk Besarannya Ditetapkan Barulah Wajib Bagi mereka Untuk Membiarkan Iuran Anggota Untuk Besaran Iuran Anggota Diserahkan Bada Masing-masing Satuan Organisasi Gerakan Permuka Baik Dibungkan Bukus Depan Dibungkan Kuaran Dan Dibungkan Kuarcat Untuk Range Hasil Musawarah Dibungkan Dibungkan Tambah Bahwa Untuk Besaran Anggota Muda Untuk Batas Belawah Ditetapkan Rp1.000 Dan Untuk Batas Atas Rp5.000 Untuk Besarannya Ditetapkan Nanti Di Pas Senggara Untuk Anggota Dewasa Ditetapkan Bahwa Range Besarannya Dibungkan Untuk Batas Belawah Dibungkan Rp10.000 Untuk Batas Atas Ditetapkan Rp25.000 Kembali Untuk Penentuan Besarannya Satuan Gerakan Organisasi Ditetapkan Berdasarkan Hasil Bersawarah Oke Itu yang Bermakam Sampaikan Selamat 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 Program Dari Mafindo Baik Saya Ahmad Dibadillah Sering dipanggil Ubed Kornil Mafindo Bogor Dan Kebetulan Dikegiatan Hari ini Saya sebagai PIC Di wilayah Dan Saya adalah PIC Dari Pusat Dari Program Nah Kami ini Mengadakan Asyarak Sekolah Kebangsaan Khususia Untuk Para Kemilih Pemula Agar Terlindung Dari Segala Semangsi Dunia Hox Dan Misinformasi Yang Sebelum Pemilihan Umum Tahun 2024 Oke Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Menikmati Acara-acara Kita Tadi Menikmati Menikmati Yang Jelas Tersampaikan Bahwa Kita Harus Menghadapi Menghadapi Haks Yang Beredar Di Ingkaran Kita Di Ingkaran Kita Maka Dengan Adanya Kegiatan Ini Kita Mengedukasi Sisi Ataupun Organisasi Keketemudaan Bagaimana Kita Bisa Mengedukasi Haks Terjadi Seperti Apa Jadi Pencegahan Kita Bagaimana Agar Haks Tidak Tersampaikan Kepada Masyarakat Pencegahan Ataupun Kerebanking Makanya Turunnya Ada Vaksinasi Ataupun Inipulasi Jadi Kita Mengajarkan Pada Teman-teman Kita Bagaimana Mengenali Sebelum Haks Tersedar Yang Sampai Ada Kacau Disi Kacau Diri Dan Kacau Emosi Kacau I Kake Jadi Bisa Ikut Neku Tadi Di Melara Dan Mari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramuka Pada Tanggal 28 Oktober 2023 Telah Dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Donodara Di SMKN Tiga Bogor Kegiatan Ini Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Para Remaja Tentang Pentingnya Donodara Kegiatan Sosialisasi Ini Sangat Bermanfaat Karena Memberikan Informasi Yang Lengkap Tentang Donodara Mulai Dari Pengertian Pentingnya Hingga Tata Cara Donodara Selain itu Kegiatan Ini Juga Memberikan Kesempatan Kepada Para Remaja Untuk Bertanya Langsung Kepada Narasumber Oleh Ketua PDDI Kota Bogor Yaitu Kepada 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka baik perkenalkan nama saya Ahmad Iksan Jelani bisa dipanggil dengan Iksan saya merupakan siswa dari SMK Negeri 2 Kota Bogor disesainya juga saya sebagai anggota pramuka aktif di pangkalan SMK Negeri 2 Bogor dalam saat ini kami pangkalan SMK Negeri 2 Bogor Ambalan Teknologi 1 dan Sri Kandi Teknologi sedang melaksanakan program tahunan program besar yang dimiliki oleh Ambalan Texas Handi yang bernama Teknologi Tangkas Medan 8 tahun 2023 disini saya sebagai ketua pelaksana dari program tersebut Alhamdulillah sejak telah satu tahun 21 tahun kami melaksanakan prepare melaksanakan persiapan dari segi persiapan sangat matang dan terhasilkan di hari ini hari ini merupakan hari sejarah bagi kembalan kami yang dimana setelah dua tahun dua tahun berhenti lamanya dua tahun berhenti dari kegiatan dari Tangkas Medan ini mudah-mudahan beladi Tangkas Medan SMK Negeri 2 Bogor selalu maju sukses dan selalu mengenang baik nama sekolah SMK Negeri 2 Bogor mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka hari ini saya Nuna Dila pamit bertumbuh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam selamat menikmati